Pastilah, pastilah, namanya kita kalau susah pasti lebih ingat Tuhan kan daripada pas kita seneng Jadi pas pandemi, di rumah aja, terus puasa tahun lalu kan juga bener-bener gak ada kerjaan sama sekali Jadi bener-bener setiap hari tuh berusaha banget untuk bisa hatap Quran, taraweh gak ditinggal dan akhirnya bisa mendekatkan diri ke Tuhan Tidak ngerti lagi, sama aja lah, peran itu sama aja Menurut mas Kuril ini, kalau perjalanan karir selama pandemi ini gimana? Perjalanan, sebenernya gak ada, alhamdulillah gak ada gimana-gimana sih, ada kerjaan yang tertentu itu pasti Tapi kan sekarang karena hadirnya OTT-OTT dan akhirnya banyak orang yang shifting kan dari Bioskop Akhirnya sekarang semua production house memproduksi series yang akan tayang di digital platform Jadi gak ada halangan untuk kita berkarya sih, tetep aja bisa syuting Tapi yang membedakan wadahnya, kayak yang dimana itu yang membedakan Pilih yang buat ramadhan berarti, Pilih? Iya, buat ramadhan Persiapan ramadannya? Persiapan ramadannya, karena kebetulan aku juga sambil syuting Jadi sebenernya gak ada persiapan apa-apa yang disiapin untuk kesehatan aja sih Karena kan sambil syuting pasti capek, terus juga aku lagi mempersiapkan sidang juga, sidang penudusan Jadi yang paling kesehatan mental dan fisik aja yang disiapin Termasuk membagi waktunya gimana? Oh susah banget Membagi waktunya susah banget, kelihatannya mungkin Mas, bisa di matiin dulu mas? Oke Keliatannya mungkin aku kayak gak ada beban, gak ada halangan apa-apa ya Tapi padahal membagi waktu antara sekolah sama syuting tuh itu suatu hal yang paling susah Apalagi di saat skripsi gini ya, kita harus revisi, harus berhubungan sama dosen Harus bagi waktu untuk bimbingan Nah itu susah banget Tapi untungnya dosen pembimbing aku ngerti pekerjaan aku gimana Dan di lokasi syuting juga di saat istirahat aku bisa sambil kerjain Dari perjalanan ke rumah ke lokasi syuting juga sambil kerjain Akhirnya selesai juga gitu Lili, hikmah apa sih di bulan ramadhan nanti? Dua kali kita kan masih masa pandemi Hikmahnya apa yang disiapkan? Hikmahnya lebih bersyukur, jadi lebih bersyukuri hal-hal kecil sih Mungkin yang tadinya sebelum pandemi hal-hal kecil itu gak terlihat Jadinya pas pandemi, oh jadi terlihat ya ternyata di rumah bareng keluarga itu adalah suatu hal yang harus disyukuri juga Yang penting bisa makan enak dan berlindung di bawah atap itu juga suatu hal yang bisa kita syukuri Karena ngelihat orang-orang yang banyak banget kesusahan, terus juga banyak yang kehilangan pekerjaannya Jadi masih bisa kerja di saat pandemi walaupun kerjanya lebih capek itu tetap disyukuri Karena ya masih banyak orang yang gak punya kerjaan gitu Deskripsi udah berapa, targetnya kapan? Udah berapa lima, udah selesai Udah selesai jadi targetnya sidangnya, sidang kan tergantung jadwal dari kampusnya Jadi paling Juni atau Juli lah Lili, perjalanan religi kamu selama setahun ini, mau masukin bulan Ramadan, ada gak sih? Pastilah, pastilah Namanya kita kalau susah pasti lebih inget Tuhan kan daripada pas kita seneng Jadi pas pandemi di rumah aja, terus puasa tahun lalu kan juga bener-bener gak ada kerjaan sama sekali Jadi bener-bener setiap hari tuh berusaha banget untuk bisa hatap Quran, taraweh gak ditinggal Dan akhirnya bisa mendekatkan diri ke Tuhan tuh lebih kayak ke Ini pasti ada hikmahnya, lebih bersyukur Jadinya malah lebih positif sih, pas pandemi ini malah lebih positif Karena hal-hal kecil aja bisa disyukuri gitu Kayak ada pekerjaan secapek apapun atau sebenernya pekerjaan yang gak kita suka gitu Itu tetap bersyukur, ah walaupun pekerjaan yang gak disuka tapi bersyukur Masih bisa dapat rezeki di saat pandemi ini Jadi lebih mendekatkan diri ke Tuhan, jadi lebih bersyukur lagi Dan akhirnya ngejalanin hari-hari tuh malah lebih ringan lagi Secara orang tua kamu mengajarkan dulu di bulan puasa cepat ya? Mengajarkan apa? Di bulan Ramadan puasa, nampak dulu parentingnya sepertinya Oh, sebenernya papa mama aku juga bukan tipe yang keras masalah agama Kayak maksudnya kamu harus kayak gini, kamu harus kayak gini Gak gitu sih, waktu dulu, waktu awal-awal puasa Kalau kuat ya silakan puasa, kalau gak kuat ya buka aja Buka aja gitu, nanti kalau kuat juga akan sadar sendiri Dan akhirnya dari SD itu juga udah puasa full sih Dan gak ada guide dari mereka yang harus kayak gini, kayak gitu Emang kesadaran dari anaknya sendiri aja Kalau kondisi keuangan ku diri sendiri selama pandemi ini kayak gimana sih? Ya gimana ya? Ya baik-baik aja sih Alhamdulillah baik-baik aja gitu Walaupun lebih, sebenernya lebih pusing karena kan aku juga ada bisnis Jadi gimana caranya gak mencet karyawan, gimana caranya bisnis tetap jalan di saat pandemi kayak ini Karena adanya lifestyle changes dari customer gitu-gitu Jadi sebenernya baik-baik aja cuma lebih berusaha lebih keras lagi di saat pandemi Karena banyak waktu yang di take care gitu Ini kan banyak kerjaan kamu yang selesai sebelum syuting, misalnya syuting-syuting kayak gini Apa karena mau fokus nanti di lebaran nanti fokus udah ada Dan kamu kurang pekerjaan juga, itu apa? Sebenernya aku gak ada kosong sih sampai November tahun ini gitu Jadi puasa, aku cuma ada break lebaran doang Jadi puasa tetap syuting, habis lebaran emang syuting lagi Karena itu sebenernya proyek yang tertunda di 2020 gitu Jadi 2020 kan emang gak ada kerjaan sama sekali karena kita gak bisa syuting kan Akhirnya dipindahin ke 2021 jadi memang harus dijalankin Cuma ya, kan kita syuting juga orang-orang semuanya puasa Jadi pasti di saat waktu sholat juga udah pasti break Jadi gak akan ada halangan beribadah juga walaupun syuting gitu Sedikit dong pilih nge-clock waktu sama Boy William Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!